Nah, kembalikan TKKOM ke Pak Salim, TKKOM. Ini terakhir-terakhir ini. Pak Salim, gimana perasaan Pak Salim saat ini yang dikenal banyak orang sekarang? Maksudnya? Perasaan Pak Salim itu seperti apa dan bagaimana setelah sekarang dikenal masyarakat, sama media sosial ini. Gimana perasaan Pak Salim? Maksudnya saya jadi kenal gitu. Iya, sekarang. Ya, gimana ya? Ya, biasa-biasa aja sih. Biasa-biasa aja. Apakah mengganggu aktifitas Pak Salim sebelumnya? Kalau untuk mengganggunya, banyak. Mengganggunya itu, dihujat itu. Makanya saya bingung. Padahal dia nggak kenal saya, tapi saya dihujat aja. Tahu maksudnya gimana itu? Apa dia mau pansos atau gimana, nggak ngerti. Mungkin dia iri, kali mau dikonten gitu aja intinya udah. Tapi segala hal berubahnya apa sih? Maksudnya? Perubahannya Pak Salim ini ketika dikonten dan pira seperti sekarang ini, apakah ada perubahan? Mungkin segala dari ekonomi atau seperti apa? Ya, perubahannya apa ya? Ekonomi mungkin berubah ya. Maksudnya perubahannya dari apa? Ekonominya mungkin Pak Salim berubah lah dari sebelumnya. Oh, jauh lebih baik. Oh, semenjak dari sama psikokom. Ya, perubahannya sekarang orangnya agak adem gitu aja. Agak adem. Agak adem. Ya, maksudnya dari sifat, watak. Kalau dulu kan keras kan gitu kan. Sekarang semenjak ada dia itu kan, apa ya? Udah mulai lembek lah gitu ibarat. Ya itu saya mau jadi cucok amat gagalan si kokom. Jadi ini banyak perubahan lah Pak Salim dari sebelumnya. Cuman itu doang mungkin kayaknya ngeganggu aktivitas kayaknya. Kalau dari sekarang ini ya Pak Salim ya. Maksudnya aktivitas itu? Ya itu dihujat tadi. Oh ya itu hujatan itu Pak. Jadi membuat kita itu stress gitu. Iya memang ada sempat memang. Cuman saya lebih apa namanya memikirkan lagi. Tapi lebih bijaksana buat diri sendiri aja. Hampir stress gak Pak Salim? Gak gara netizen? Ya sempat. Sempat saya. Pusing sempat. Tanya aja. Ya sempat. Cuman ya mau gimana lagi kan. Pak Salim pernah berpikir gak? Kenapa sih saya dihujat seperti ini habis-habisan sama netizen? Sering. Apa salah saya? Iya itu sering. Bener. Bener banget. Makanya saya kadang berpikir kok salah saya apa gitu. Kok saya pergi sedangkan mereka itu kan kenal saya. Iya. Kan gitu. Sering sih. Maka salah saya juga tidak. Iya. Tapi hujat abis-abis. Nah itu. Sering. Saya juga sama Pak Salim. Makanya saya bilang. Perang ngedrop itu gagal dihujat Pak. Nah iya makanya. Cuman kan saya kadang. Belajar dan belajar. Belajar-belajar lagi. Yaudah biarin aja kan gitu. Terima aja. Terserah mau apa gitu. Oke teman-teman. Mungkin video sampai sini dulu. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Faisal Mapat. Jangan lupa teman-teman. Disukai haraman Facebook Faisal Mapat ya teman-temannya. Supaya rame dan semakin semangat. Abut konten teman-teman ya. Pokoknya support terus Pak Salim. Dan jangan lupa. Tonton terus channelnya. Salimah sama C. Oda. Oke. Shari. Shari.